Pelaksana tugas Gubernur Jambi, Fahrori Umar mengharapkan aspirasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi. Hal ini diungkapkan Fahrori saat buka puasa bersama dengan kaum du'afa dan tukang ojek. Untuk mempererat hubungan silaturahim dengan seluruh masyarakat Jambi, pemerintah Provinsi Jambi mengundang kaum du'afa, tukang ojek, dan masyarakat umum untuk berbuka puasa bersama di rumah dinas Gubernur. Sebelum berbuka, kegiatan diisi dengan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz M. Hasbi Asyidiki. Fahrori menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kaum du'afa, tukang ojek, dan masyarakat umum yang telah meluangkan waktu untuk berbuka puasa bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi. Fahrori mengatakan sebagai orang yang dituakan di Jambi, perlu adanya saran dan pendapat untuk bersama-sama memajukan Provinsi Jambi. Bukannya sama kaum du'afa, gimana tanggap Pak? Ya, kan ini mohon maaf ya, kita kan tak boleh pelanyebut di depan orang banyak, kan dianggap mereka orang-orang yang mempatut kita perhatikan, karena ekonomi mungkin belum sempurna gitu. Maka kita doakan, alhamdulillah, dengan kehidupan-kehidupan begini, kalaupun mereka tidak mampu juga, maka mungkin kita yang mempunyai, tentu saksama membantu, membagi gitu lah. Sama membagi. Ya, apalagi pada bulan robot-obat ini. Kita kan ingin mencari pahala juga, kan? Iya. Oleh yang berusaha. Nah itulah, alhamdulillah, bayangkan mereka tadi juga masih ada hujan, tapi tetap mereka menyeberang ke sini, kan? Begitulah, itulah pula penghargaan kita kepada mereka. Kita undang, tapi mereka memang berhasil, dan memang mau apa ya, apa yang diundang, kita memang beratang, begitulah. Juanda Prayet Now, Cek TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.